Intro Hampir seratusan orang yang mewakili aliansi Serikat Pekerja, Serikat Buruh atau SPSB Kota Batam hari ini melakukan aksi pengawalan terhadap Sidang Pembacaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT UN Tanjung Pinang di Sekupang, Batam, Kepulauan Riau Aksi ini dilakukan terkait jugatan yang ketiga kalinya oleh 4 pengusaha yang tergabung dalam asosiasi sektor di Kota Batam terhadap keputusan Gubernur Kepri tentang kebesaran upah minimum sektoral Kota Batam 2018 Aksi ini sempat memanas akibat salah seorang pekerja memaksa masuk ke lokasi PT UN dan menendang kaki seorang polisi yang berjaga Namun suasana bisa terkendali oleh aparat kepolisian dan koordinator aksi Menurut koordinator aliansi SPSB Kota Batam yang juga menjabat sebagai ketua konsulat cabang FS PMI Kota Batam Alfi Tony, seharusnya pengusaha tidak perlu menggugat lagi atas keputusan Gubernur Kepri Sebab Gubernur pasti telah mempertimbangkan kepentingan pengusaha Pihak pekerja sebagai tergugat intervensi pun tidak mempermasalahkan nilai upah minimum sektoral Yang di SK-kan Gubernur meskipun telah dikurangi dan tidak sesuai dengan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Batam Berdasarkan pantauan pihak aliansi SPSB, sejak keluarnya SK Gubernur Kepri pada 25 Juni 2018 Di sebagian perusahaan telah membayarkan UMSK kepada pekerjanya Harapan kita memang menjelis hakim harusnya menolak kegugatan dari asosiasi pengusaha sektor tersebut Karena tahun ini itu disepakati oleh DPK terkait besara UMS Dan Gubernur juga sebelum me-SK-kan melalui timnya, tim hukumnya mengurangi nilainya Jadi UMS tahun ini di-SK-kan itu tidak sama nilainya dengan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Batam Artinya apa? Diturunin Yang tadinya kelompok 1 itu 270 menjadi 140-an Kemudian yang 44 sektor 2 menjadi 10.000 Sektor 3 yang 5.000 memang tidak dikurangi Jadi seharusnya pengusaha itu tidak perlu mengugat lagi Karena Gubernur sudah mempertimbangkan Walaupun hasil kesepakatan, Gubernur turunkan lagi nilainya Jadi seharusnya pengusaha tidak boleh mengugat lagi Di sebagian perusahaan telah membayarkan upah minimum sektoral kota kepada pekerjanya Sehingga pekerja mempertanyakan pihak mana sebenarnya yang melakukan gugatan Untuk itu para pekerja berharap agar gugatan 4 pengusaha asosiasi sektor tersebut ditolak oleh majelis hakim Dari Batam ke Pulau Nerew, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata